Intro Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Kiranya menyertai-Mu Amin Sahabat Rohani Firman Tuhan Renungan bagi kita hari ini Tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 19 ayat 29 Demikian Firman Tuhan Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya Dan saudaranya laki-laki Atau saudaranya perempuan Bapak atau ibunya Anak-anak atau ladangnya Akan menerima kembali seratus kali lipat Dan akan memperoleh hidup yang kekal Demikian Firman Tuhan Harta dan uang Harta dan uang bukanlah segala-galanya dalam hidup manusia Harta dan uang yang banyak Belum tentu Dapat memberi jaminan hidup dan kebahagiaan Bagi seseorang Kita dapat melihat dalam kehidupan saat ini Harta bagi seseorang yang cukup banyak Membuat dirinya menjadi menderita Kenapa? Sebelum memiliki harta Dia masih tenang Dia masih boleh tidur di rumah Dengan baik Tapi karena harta yang begitu banyak Justru sebaliknya harus hidup Di balik jeruji besi Karena apa? Karena kelakuannya Karena perbuatannya Yang melakukan korupsi Oleh karena itu Yesus berfirman Bahwa Barang siapa meninggalkan rumahnya Saudaranya laki-laki Saudaranya perempuan Bapak dan ibunya Atau anaknya Atau ladangnya Di karena nama Yesus dia meninggalkan Pasti akan mendapatkan seratus kali lipat Karena apa? Bisa saja dia menjadi dibenci Di dalam rumahnya Di dalam keluarganya Karena berbeda iman Percayanya dengan mereka Bisa saja dia karena Percayanya kepada Yesus Lalu dipitna orang Bisa saja menderita Akibat daripada Iman Percayanya kepada Yesus Tapi sekalipun Harta Dan Sanak saudara Dan keluarga Ditinggalkan Karena nama Tuhan Yesus Bukan berarti dia tidak mendapatkan Apa-apa Tapi justru Diberikan Yesus janji Akan mendapatkan seratus kali lipat Dari apa yang hilang tersebut Apa yang dia tinggalkan tersebut Itu membuktikan Itu membuktikan bahwa Dan kita tinggalkan di tengah-tengah dunia ini Oleh sebab itu Marilah Mengikut Yesus Dengan setia Dan mempercayakan hidup kita Kepada Tuhan Yesus Sekalipun Kita harus dibenci orang Dan sekalipun Kita harus meninggalkan Saudara-saudara kita Karena berbeda iman Tapi kita tetap Menerima Berkat Tuhan Dalam hidup kita Amin Selamat menikmati